Halo teman-teman dari Raja Wali Printing and Advertising Kali ini kita akan mencontohkan cara membuat paperback Di sini kita akan menggunakan bahan albatros atau kertas albatros ya teman-teman Tentunya kita cetak dia di mesin indoor menggunakan tinta EcoSolvent Paperback ini untuk contoh ya teman-teman jadi kita bikin cuma dua Di sini kita contohkan bagaimana cara pembuatan paperback Oke teman-teman saksikan terus cara pembuatan paperback Ini dia filenya kita sudah siapkan Kita akan cetak langsung di mesin indoor teman-teman Dan sebagai alasnya kita menggunakan art karton seperti ini Ini untuk alas yang di bawah dan untuk pegangan yang di atas teman-teman Kita potong dulu sesuai dengan lebar dari paperback yang akan kita buat Ya ini dia desain yang sudah kita cetak di bahan albatros Sudah kita keringkan ya teman-teman Ini sudah kering Kemudian kita potong-potong dulu Sesuai dengan pola yang sudah kita siapkan tadi Seperti ini teman-teman Oke kita akan membuat paperbacknya Yang kita butuhkan adalah kertas seperti ini yang sudah kita cetak Kemudian untuk alas dan pegangannya kita butuh art karton yang sudah kita potong tadi Kemudian kita juga butuh double tip atau lem Dan tali teman-teman untuk pegangan nantinya Serta kita juga membutuhkan pembolong kertas seperti ini Untuk melubangi tempat talinya teman-teman Pertama-tama kita pasang double tip atau lem di pinggir kertas ini teman-teman Ini kita sudah pasang tadi double tipnya Kemudian kita lipat sesuai dengan polanya seperti ini Dan kemudian kita rekatkan ya teman-teman Nah setelah rata seperti ini Kemudian kita buka double tipnya ya teman-teman Dan kita rekatkan Kalau teman-teman tidak punya double tip Teman-teman juga bisa menggunakan lem pada bagian ini Oke setelah kertas ini sudah menyatu Kemudian kita lipat dua seperti ini ya Kita ambil tengahnya seperti ini teman-teman Kita lipat menjadi seperti ini ya Ini pinggirannya atau ketebalan paperbacknya ini Sekitar 7 cm Nah untuk alasnya teman-teman harus lipat dia Sebesar pinggirannya ya Jadi sekitar 7 cm Tapi disarankan untuk melebihkan Mungkin sekitar 8 cm gitu ya teman-teman Supaya nanti pas pengelipatan dia bisa rapi Kemudian yang di bagian atas juga kita lipat seperti ini Lipatannya kurang lebih 2 atau 3 cm Teman-teman ini Tadi kita setting untuk 2 cm Sepertinya terlalu kecil ya Jadi nanti kalau teman-teman mau buat Polanya mungkin sekitar 3 cm saja teman-teman Oke setelah kita lipat ke dalam seperti ini Kita tambahkan art karton yang sudah kita potong tadi Ini fungsinya untuk membuat dia kuat dan tidak gampang robek ya Karena nanti disini kita akan pasang tali Untuk pegangan teman-teman Dan hasilnya seperti ini teman-teman Setelah kita lipat dia jadinya seperti ini Oke kita lanjutkan ke pengerjaan yang di bagian bawah Atau alasnya Karena ini sampingnya memiliki ketebalan 7 cm Harusnya ya Yang bagian bawah ini kita lipat sekitar 7 cm Tapi langkah baiknya kalau kita lebihkan menjadi sekitar 8 cm ya teman-teman Tetapi disini tadi ada kesalahan Kalau kita lipat dia 8 cm Desain yang paling bawah Tidak akan kelihatan teman-teman Dia akan terlipat ke bawah nanti jadinya Untuk itu kita kecilkan saja Alasnya ini ya teman-teman Dia mungkin jadinya sekitar 5 cm Dan ini dia penampakan bagian bawahnya teman-teman Karena tadi ukurannya tidak sama Jadi dia tidak rata ya Harusnya dia membentuk kotak Yang samping tebalnya 7 cm Dan alasnya juga harusnya 7 cm teman-teman Tapi ini alasnya dia mengecil Karena tadi desainnya yang Salah ukur ya teman-teman ya Oke teman-teman Kita lipat dulu seperti ini Kemudian nanti kita tinggal pasangkan tali di bagian atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saatnya kita akan pasangkan talinya Kita lubangin dulu dengan pembolong kertas seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini dia hasilnya teman-teman Paper bag yang kita buat Sangat menarik ya Paper bag ini kalian bisa desain sesuai dengan keinginan kalian dan kalian cetak Hasilnya seperti ini Oke kita lanjutkan pembuatan paper bag yang satunya Caranya sama seperti yang tadi teman-teman Oke teman-teman Dan itu dia tadi proses pembuatan paper bag dengan menggunakan kertas albatros Memang kertas ini tidak disarankan untuk pembuatan paper bag karena harganya yang lumayan mahal ya Biasanya Paper bag itu dari kertas kraft samson Art paper Ataupun kertas ivori Tergantung teman-teman mau menggunakan kertas yang mana Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Semoga video ini boleh menginspirasi Teman-teman semua Dan Semoga video ini juga bermanfaat Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih